Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan Bagaimana prosesi Pemakaman Jenazah Dari Kaum muslimin Salah seorang Jamah Salafi As-Sunnah Di Aikmal Kita bisa Menyaksikan Saat ini Sedang diturunkan Dari keranda Sekiranya memang tidak ada yang Begitu berbeda Kalau kita melihat Kita bisa Kita dengarkan tadi Ini adalah Dipandu oleh Ustaz Wisan Kudesia LCMA Jadi Diminta agar Jenazah Agar ditempelkan Ditempelkan pada tanah Jadi jenazah Ini diketahui adalah Perempuan Penjenis kelamin Perempuan Yang berbeda Memang disini Tidak ada Azan Tidak diazankan Karena Bagi Teman-teman ini Tentu Tidak ada Dalilnya Dan Rasulullah Tidak pernah mencontohkan Mengazankan Jenazah Begitu kira-kira Alasannya Ya Kita masih Ini ada instruksi Agar Jenazah Si Mayut Benar-benar Menempel Ke arah Qiblat Penutupnya Disini Yang digunakan adalah Bambu Sebagai penutup Dari Janazah Ya Mayut Agar Tidak langsung Terkena tanah Tentunya Dan Tentunya Mirip Dengan apa yang Dilakukan oleh Sebagian besar Masyarakat Di Lompok Terutama warga Nahdin Ditutup Menggunakan Bambu Namun Saat Peletakan Janazah Tidak ada Bacaan Jemaah Hanya Fokus Untuk Menyaksikan Bagaimana Prosesi Penimbunan Janazah Jadi Tidak ada Bacaan Surat Al-Ikhlas Al-Falak Anas Ataupun Zikir Karena Bagi Teman-teman Kita ini Tentu Tidak ada Dalimnya Dan Belum Ditemukan Mungkin Dalimnya Ya Dan Kalau kita Saksikan juga Di antara Semua Para pengantar Janazah ini Tak satupun Tidak satupun Di antara mereka Yang berjenis Kelamin Perempuan Hanya Jamaah Kaum Muslimin Yang Boleh Mengantarkan Jenazah Ke Kubur Ke Peristirahatan Terakhir Setelah Ditimbun Lalu Disiram Disiram Sedikit Dengan air Kita lihat Tadi Hanya Letakkan Batu Di atas Ya Lalu Ada Mungkin Ini Anaknya Yang Akan Menyolatkan Mungkin Tadi Belum Sempat Solat Jadi Yang Solat Disini Berarti Belum Sempat Solat Tadi Sebelum Dibawa Sementara Yang Menunggu Yang Disamping Samping Ini Tentu Sudah Solat Sebelumnya Sudah Menyolatkan Jenazah Posisi Sandal Tadi Kita Melihat Tetap Dipakai Tidak Dilepas Atau Kaki Tidak Ditaruh Di atas Sandal Allahu Akbar Nah Yang Ini Juga Mungkin Agak Berbeda Saat Takbir Kita Tidak Melihat Mereka Mengangkat Tangan Tetapi Tetap Tangan Di Sedekap Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Assalamualaikum 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 Solat Jenazah Telah Selesai Di Nantikan Dan Saatnya Sekarang Kita Mendengarkan Taziah Dari Ustaz Mizan Kudis Tangan Terjanazah Nabi Rahmat Allah Azza Wajah Keluarga Yang Ditinggal Tidak Ada Yang Lain Kota Ucapkan Kecuali Ta'ziah Hiburan Yang Datang Dari Nabi Sallallahu Assalamualaikum 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 Mempraktik Mempraktikkan Suatu Amal Ibadah Yang Bukan Dari Nabi Assalamualaikum Ditolak Ini adalah Penegasan Bagaimana Setiap Orang Yang Melakukan Kegiatan Atau Aktifkan Yang Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Maka Itu Akan Ditolak Termasuk Setelah Mahjid Ditimbul Kita Alhamdulillah Mari kita berdoa Ya Dan Ini mereka berdoa Doa Secara Sir Berdoa Masing-masing Assalamualaikum 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 Warahmatullah 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 selamat menikmati selamat menikmati